Sudah ada Jumat pagi, selebritas Gisela dan Tiaz Mirasi tiba di Gedung Mapolda, Jawa Timur untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus carding atau pembobolan kartu kredit yang dilakukan salah satu agen tiket murah. Keduanya menjalani pemeriksaan atau dimintai keterangan sebagai saksi kasus ilegal akses yakni penjualan tiket murah dengan membobol kartu kredit yang dilakukan oleh salah satu biro perjalanan. Kedatangan mereka adalah untuk memberikan kesaksian serta menggali lebih dalam terkait peran mereka masing-masing. Informasi awal dari hasil penyelidikan terhadap empat tersangka para selebritas berperan sebagai endorsement atau ajang promosi di media sosial. Kita Sapa Jurnalis Kompas TV, Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur. Sinta, apakah untuk pemeriksaan Gisela dan Tiaz Mirasi ini sudah selesai? Ya, Audrina juga saudara, hingga saat ini sekitar pukul hampir setengah 2 siang waktu Indonesia Barat atau hampir 3 jam lamanya. Tadi sekitar pukul 10 pagi mereka datang, Yanni Gisela dan juga Tiaz Mirasi. Saat ini masih berlangsung pemeriksaan, tepatnya di Subdit Cybercrime, Betres Krimsus, Polda, Jawa Timur. Dan tadi kami pantau juga kedua saksi tersebut, ini mereka ditemani asisten masing-masing dan tidak ditemani oleh kuasa hukum karena mereka hari ini datang memenuhi panggilan Polda Jawa Timur adalah kapasitasnya sebagai saksi. Terkait apa yang digali oleh pihak penyidik, ini diperkirakan sama dengan 2 selebgram atau selebritas Instagram yang kemarin memenuhi panggilan Polda juga, yakni Aw Karin dan juga Ruth Stefani, di mana mereka ini dicecar sekitar 30 pertanyaan selama 7 jam lamanya dan pertanyaan ini seputar dengan apa tawaran yang mereka dapatkan dari Biro Perjalanan ini, kemudian juga apa fasilitas yang mereka dapatkan dan lain sebagainya, sehingga inilah yang kemudian dipikirkan juga sama, nantinya akan digali juga terhadap Gisela dan juga Tiaz Mirasi. Dan pihak penyidik juga mengatakan tadi akan mengkonfirmasi segala pernyataan disampaikan oleh 4 tersangka, begitu, di mana ini nanti juga akan ditanyakan kepada Gisela dan juga Tiaz Mirasi untuk mengkonfirmasi apa saja yang sudah disampaikan oleh tersangka berapa waktu yang lalu. Dan saudara untuk lebih lengkapnya saya akan mengajakannya berbincang langsung dengan KB Tumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo, sudah bersama dengan kami, dan ini kan sudah ada 2, artinya 4 ya dengan kemarin. Apakah sama yang digali terkait dengan para mereka? Ya, jadi benar. Kemarin saya jelaskan terlebih dahulu ya, kasus ini sudah menetapkan 4 tersangka, di mana perannya ada pemilik akun traveling, 3 orang, dan 1 adalah penjual daripada pembobol ID atau identitas ilegal akses tentang kredit card. 2 kemarin publik figur kita pereksa, hari ini sudah dari GS dan juga sudah dari TM, jadi menambah menjadi 4 publik figur yang kita lakukan pemeriksaan, keterkaitannya sebagai endorses ya, di mana hasil endorse ini adalah hasil daripada kejahatan oleh tersangka yang dibayarkan kepada para endorse ya, yang tentunya ini kita perlu dengan kepentingan dan kebutuhan penyidik dari Direktur Tersebut Kriminal Khusus untuk kita lakukan pemeriksaan. Hari ini kita masih menunggu ya, tadi sekiranya pukul 11.30 baru mulai pemeriksaan, dan kemudian terpotong istirahat dari sholat jumat, dan kita nanti masih menunggu hasilnya. Kira-kira untuk yang 2 kemarin, 2 selebgram itu ratenya mereka diberi uang fee atau seperti apa? Ya, pada umumnya ini mendapatkan fasilitas ya, fasilitas baik itu tiket, traveling, maupun kamar hotel, voucher, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini masih kita dalami, ratenya bervariatif ya, dari GS sendiri ada sekitar 25 juta, kemarin AWKM sekitar 1,3 juta, terus juga beberapa nama juga ini masih kita dalami ya, saudara BW juga ada sekitar 75 juta, sampai dengan penerban ke Paris. Ini yang menjadi pertanyaan kan, akun dari tiket kekinian, di mana ini kan juga tersangkannya sudah ditahan di sini, masih ada tapi di-lock atau di-kunci begitu, artinya follower atau pengikut lamanya masih bisa mengakses, apakah ini juga akan ada rencana untuk men-take down, atau masih dijadikan untuk bahan bukti? Ya, untuk secara usaha di era digital ya, memang benar, namun demikian dalam caranya adalah yang tidak benar, di mana membayarkan upaya untuk memberikan diskon kepada pemohon atau pelanggannya, itu menggunakan hasil dari carding, termasuk endorse. Tentunya kalau dengan proses untuk men-take down, ini tentu kewenangan daripada Kominfo. Nanti kami akan mengkoordinasikan dari penyidik, untuk menyurati terkait dengan apakah dengan caranya ya, cara untuk mendapatkan atau pembayarannya dengan cara carding ini, dapat dilakukan take down, namun kami akan koordinasikan dari ahlinya nanti. Terakhir, dan ini kan informasi awal ada tujuh artis, ini ada empat sudah dipanggil, apakah juga akan ada rencana pemanggilan lagi, kapan? Ya, untuk sudah empat orang dari daftar nama tujuh publik figur, tentu tiga pekan depan kita akan melakukan pemanggilan, berdasarkan nanti hasil dari analisa penyidik, setelah sekian atau empat orang yang sudah diperiksa. Surat pemanggilan sudah dilayangkan? Ya, untuk minggu ini kita akan panggilan untuk pekan depan. Terima kasih dan atas waktunya, terima kasih. Saudara, berdasarkan perbincangan kami dengan Kabinet Humas Polda Jawa Timur, Kompens Polterno Yodo, bahwa memang nggak saat ini juga pemeriksaan masih berlangsung, dan tadi yang digali adalah terkait dengan peran para artis ini, karena mereka juga perannya adalah untuk mempromosikan, begitu mempromosikan dari akun etiket kekinian, di mana modusnya adalah menawarkan tiket kurang lebih murah, atau ada diskon sekitar 10 hingga 30 persen, dan ternyata tiket tersebut mereka beli dengan membobol kartu kredit online. Sehingga empat tersangka ini dijerah dengan pasal 30 Undang-Undang ETA terkait dengan illegal access dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara. Audrey. Jurnalis Kompas TV, Sinta Maulidia melaporkan dari Polda Jawa Timur.